Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya untuk kita semua terus patuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan ikuti program vaksinasi terutama bagi Anda para penerima bantuan sosial terutama program keluarga harapan kali ini saya akan menyampaikan informasi penting dan informasi ini singkat sekali ingin saya sampaikan untuk dibagikan kepada Anda para subscriber dari channel youtube Inspirasi Oktara nah alhamdulillah hari ini saya menerima SP2D atau data bayar yang menunjukkan bahwa KPM dampingan saya ini bantuannya cair untuk bantuan PKH tahap keempat, nah SP2D yang saya terima adalah SP2D untuk tahap keempat yaitu gelombang 2 setelah sebelumnya di gelombang pertama adalah wilayah Papua untuk KPM dampingan saya adalah KPM yang berada di wilayah Banyuwangi tepatnya di Desa Bulusari nah tentunya ini juga kabar yang mengembirakan untuk Anda semua penerima PKH khususnya di wilayah Banyuwangi nah tentu bagi Anda yang kemarin sempat menyimak video yang saya sampaikan itu sudah ada banyak sekali KPM dari berbagai daerah yang sudah upload bukti transaksinya bukti tarik tunainya di mesin ATM nah di kesempatan video kali ini saya ucapkan selamat bagi para KPM khususnya di wilayah Banyuwangi selamat bahwa bantuan untuk tahap keempat tahun 2021 ini cair dan SP2D nya kita terima per hari ini yaitu hari Sabtu nah perlu Anda ketahui dan perlu Anda catat jika nanti misalnya entah mulai hari mulai pagi ini siang nanti atau sore atau bahkan malam nanti jika misalnya Anda cek di mesin ATM dan ternyata bantuannya sudah masuk berarti yang Anda harus lakukan adalah jangan lupa Anda harus memfoto memfoto diri jadi ketika Anda menarik uang di mesin ATM misalnya Anda harus foto di depan mesin ATM nya buktikan bahwa Anda sudah mencairkan bantuan PKH ya fotonya bagaimana? foto Anda para pemegang kartu KKS ya di depan mesin ATM dengan memegang kartu KKS nya lalu memegang nominal uangnya dan juga struk bukti tarik di mesin ATM termasuk juga jika misalnya Anda melakukan penarikan di agen jangan lupa untuk memfoto diri Anda lalu bukti transaksi tarik tunainya dan juga jangan lupa uang tunainya dicantumkan juga selanjutnya yang perlu Anda lakukan ketika Anda sudah memfoto bukti bahwa Anda sudah menarik uang di mesin ATM jangan lupa dikirimkan kepada pendamping masing-masing ya pendamping PKH nya nah dan perlu Anda catat jika misalnya bantuan PKH top keempat ini sudah masuk di rekening Anda Anda wajib harus menariknya jadi untuk saat ini instruksi dari Kementerian Sosial bantuan yang masuk ini harus segera ditransaksikan atau harus segera ditarik untuk menabungnya ya ditunda dulu karena memang tujuan utama untuk pencairan bantuan ini agar segera dimanfaatkan secepat mungkin dan se-efektif mungkin oleh para perlima manfaat program keluarga harapan ingat jika bantuan masuk segera ditarik lalu juga foto diri Anda dengan memegang KKS memegang uangnya dan juga bukti transaksinya nah tentu juga mungkin dari data bayar yang keluar ini tidak semua KPM ini menamanya masuk bisa jadi ada termin susulan atau termin selanjutnya dan juga bisa jadi banyak KPM baru itu dari KPM yang sebelumnya menerima bantuan BPNT atau bantuan sembako ini masuk di dalam SP2D jika misalnya Anda merasa Anda sebelumnya tidak masuk PKH dan Anda hanya menerima sembako dan tiba-tiba Anda diberitahukan oleh pendamping PKH bahwa ada uang masuk maka secara otomatis Anda ini sudah masuk menjadi bagian dari penerima manfaat program keluarga harapan bagi Anda siapapun yang namanya masuk di dalam SP2D segera cairkan bantuannya karena kami pendamping akan melaporkan progres penarikan bantuan tahap keempat ke pusat hal tersebut penting karena kami akan melakukan rekonsiliasi data yang keluar dari pusat uangnya berapa jumlah KPMnya berapa kami akan cocokkan dengan yang ada di lapangan oke ya jangan sampai Anda menyimpan uangnya terlalu lama jika misalnya sudah tahu bahwa bantuannya sudah masuk segera dicairkan ya mungkin itu saja informasi yang saya berikan informasi yang mendadak dengan pengambilan video apa adanya semoga informasi ini tetap bisa Anda tangkap secara lancar dan bagi Anda misalnya jika bantuan Anda cair hari ini di luar Kabupaten Banyuwangi silakan isi kolom komentar dari daerah mana Anda oke terakhir manfaatkan bantuan Anda sebaik mungkin ya dukung program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi dan jangan gunakan bantuan PK di luar kebutuhan komponen atau kategori yang Anda memiliki itu saja terima kasih atas perhatian Anda saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan saya jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh